Pada tanggal 8 Mei, kami melakukan observasi ke tempat mitra. Sangat capek ya, Gesia. Akhirnya kami pun sampai ke tempat mitra dan langsung menemui pemilik mitra yaitu Ibu Lastuti. Kami juga diberi camilan oleh Ibu Lastuti, tapi sudah habis dimakan sama Ius. Hari ini adalah tanggal 16 Mei tahun 2024. Kegiatan pada tanggal 16 Mei tahun 2024 adalah penerimaan di Kelurahan Tegal Sari. Senyum dulu guys. Selanjutnya tanggal 24 Mei tahun 2024, kami melakukan beberapa diskusi bersama Ibu Lastuti. Diskusi yang kami lakukan yaitu, pemilihan varian pada cirang isi. Asik banget tuh kayaknya ya, Ges. Ya dikasih cemilan lagi. Hari ini tanggal 5 Juni, kita lagi coba membuat adonan cireng. Oh my God, sangat menggiurkan, Ges. Apakah anak Ius? Nyam-nyam-nyam-nyam. Mantap ya, Gesis. Oke, Gesis sekarang adalah tanggal 14 Juni tahun 2024. Di sini kami sedang melakukan adukasi mengenai logo Sekarboga dan Cirang Hoa Heng. Lalu dilanjutkan dengan video wawancara bersama Ibu Lastuti. Di sini kami sedang memberikan adukasi mengenai time management kepada Ibu Lastuti. Setelah ini, kita akan lanjut ke pembuatan cirang lagi. Dikarenakan adonan cirang yang kemarin kurang memuaskan. Kita cepetin aja ya, Ges, biar gak kelamaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tunggu reviewnya ya, Ges. Wawu Jati Ngiler. Sekarang giliran program kerja untuk edukasi produk. Frozen pakai vacuum sealant need. Kita cepetin aja ya, biar kalian gak bosan. Iya, iya, sudah jati. Yuk, next ke proker untuk edukasikan Vani. Saatnya edukasi buku menu. Lanjut ke proker. bikin kemasan. Next proker buat bikini kemersni. Oke, guys, sekarang kita ajarin bulas tuti cara mengatur time management. Kemudian. Kemudian. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton